kita aduk-aduk ya kalau kalian lihat ini seporsi 1,2,3,4,5,5 ternyata makan sama cabai rawitnya halo guys balik lagi dengan aku Sari dari separuh aku lemak jadi siang ini aku lagi di daerah Cibitum panas banget aku mau makan salah satu makanan yang rekomen disini kalian sudah tahu dong bener banget di Sob Janda dan aku sekarang lagi di Sob Janda Ibu Darmi ini tuh Sob Janda yang salah satu terkenal dan pelopor disini terus dia nggak buka cabang dimana-mana penasaran banget kan aku juga udah lapar banget nggak pakai lama Cikidot bedanya ini sama ini apa bu sama yang ini baru jadi yang ini udah udah lama ya berapa kilo daging 200 200 dan cabainya bisa berapa bu 30 kadang 50 tidak tentu ini daging daging apa ya nih bagian apa ya tapi bagian dada bagian dada udah jadi bilangnya iga juga bukannya dari Jemberawi sampai-sampai habisnya Oh biasanya habis sampai Jemberawi kalau-kalau yang ini tuh kalau udah masih baru warna cabainya masih hijau kalau udah lama-lama-lama jadi coklat kayak gini ya tapi rasanya jadi lebih menyerap ya Bu ya Oke Bu saya mau satu ya Bu ya pedes apa sedang yang bedanya pedes sama sedang apa yang sedang itu pedes mau yang pedes ya udah ini nasinya boleh ambil sendiri ya nah ini pelengkap untuk makan sob janda guys ada tempe goreng sama bauan goreng terus kalau kalian lihat di bawahnya ini cabai rawitnya bisa dua plastik gitu oke guys makanannya udah ada di depanku jadi disini aku pesan satu porsi sob janda ini porsinya besar banget tuh wah dan aku pesennya yang level pedas kalau level pedas itu cabainya banyak banget dan harganya seporsi ini Rp45.000 kalau pakai nasi Rp50.000 di luar tempe ya yang aku ambil ini Oke deh seperti biasa ya sebelum makan berdoa dulu Amin selamat makan enggak sabar karena ini pertama kalinya aku makan sob janda kita coba ya kuah originalnya Wow ini rasa cabai rawitnya kuat banget dan ada sedikit asin kayaknya kalau aku lihat di meja-meja nggak ada sambal lagi deh orang udah makan langsung begini aja nggak perlu diracik kita aduk-aduk ya kalau kalian lihat ini seporsi kita dapat berapa daging nih ada satu dua tiga empat coy banyak banget 123455 ternyata tuh lihat ini kayaknya daging iga ya atau buntut aku nggak tahu deh kalau kalian tahu tolong tulis di komen lihat dong dagingnya sama lemaknya sepertinya juicy pindahin ke nasi sekarang kita makan dagingnya ini juicy banget daging bercampur sama lemak mantap dan ukuran tiap potongan aja pun besar-besar jadi dijamin puas kalau makan itu harus digorong-gorong bikin tulangnya banget sampai bersih biar puas nah sob janda ibu darmi ini bukannya dari jam 7 pagi sampai habis tapi rata-rata siang tuh udah ludes karena banyak orang kantoran yang makan disini dan sob janda ini tuh salah satu pelopor sob janda di Cibitung karena paling pertama itu katanya sob janda ibu darmi kenapa dinamakan sob janda karena karena katanya dulu yang buat janda guys nggak tahu dia benar apa nggak kalau kalian tahu tulis di komen ya kalau aku mau makan tempe cocol sama kuah sob jandanya makan sama cabai rawitnya pedes gila pedes juga guys tapi kalau kalian pengen makan sob janda nggak pakai cabai rawit juga bisa karena tadi dia udah ada sob yang dipisahin sama cabainya ini dagingnya nggak habis-habis loh potongannya besar-besar lagi bikin kenyang hmm 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 nah menurut kalian seporsi sob janda ini harganya 45 ribu itu mahal apa nggak worth it nggak kalau menurut aku worth it banget karena potongannya besar-besar terus porsinya juga banyak banget ini mungkin satu mangkuk bisa buat berdua oke oke kalau gitu ini aku mau ngelgur-ngurin sisa tulangnya lagi stay tune terus mau bayar dong kak jadi sob jandanya tadi satu nasinya nasi satu sama tempe satu sama bawan satu minumnya es teh esnya mana? berapa satu? ya sob janda berapa? 45 ribu, 50 ribu sama nasi ya lumunya jadi 56 ribu 56 ribu ya? ini sob janda ibu darmi teh ibu-ibu darmi iya saya sendiri oh kenapa bisa dinamain sob janda? dulu lagi janda punya anak eh punya anak darmi jadi dinamain sob janda ibu darmi oh ini tuh yang sama anak iya bedanya sob janda ibu darmi sama yang lain tuh apa? udah tau deh karena pertama emang sejarahnya janda emang udah dari awal kelopor ya? iya biasanya ini ngambil daging itu ya fresh ya langsung datang dari mana bisnis? dari situ dari ada yang order oh ada yang order bukannya dari jam 7 7 pagi ya sampai? abisnya ah guys aku udah selesai makan panas banget sampe keringetan gini pedes-pedes terus disini panas pokoknya salah satu kalo aku cibitung ini rekomen banget wajib banget cobain sob janda ibu darmi so makasih yang udah pada nonton juga jangan lupa untuk subscribe like dan komen vlog youtube aku at suparu aku lemak dan kalo instagram aku juga at suparu aku lemak pak hai sampai jumpa di vlog selanjutnya dadah